Intro Saudara-saudariku, para romo, para bruder, para suster, para frater yang terkasih Saya, Momo JMSF, menyampaikan Beli sikat di pasar ngasem Selamat hari Jumat, berkah dalam Hari ini saya mengajak Anda semua untuk merenungkan Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34 Dengan tema bertumbuh dalam kebajikan Dalam Injil hari ini, Yesus mengajar tentang kerajaan Allah dengan dua perumpamaan Inti yang sama dari kedua perumpamaan tersebut adalah Benih dan bertumbuh Pada perumpamaan pertama, benih ditaburkan bertumbuh tanpa diketahui orang Akhirnya menghasilkan buah Sementara perumpamaan yang kedua Benih atau biji yang kecil bertumbuh menjadi pohon yang besar disukai oleh makhluk lain Di dalam Injil disebutkan Berbicara menghasilkan buah Berarti kita berbicara tentang Allah yang meraja Bila Allah meraja Benih-benih kebajikan kepada mereka Benih kebajikan itu antara lain Kasih, kejujuran, rasa tanggung jawab, kebenaran, kebaikan, kepedulian terhadap sesama, kerja tangan, hidup beriman, tata krama, dan masih banyak yang lainnya Benih-benih kebajikan ini disiram terus menerus menjadi suatu kebiasaan dan pengajaran yang bertumbuh di dalam diri anak-anak Sehingga apabila anak-anak sejak kecil ditanamkan benih kebajikan Maka ketika anak bertumbuh dalam kedewasan Bertumbuh pula kebajikan di dalam hidupnya Sedara-sedari ku yang terkasih Melakukan sesuatu yang kecil dan sederhana seperti menanamkan benih kebajikan Yang seolah-olah tidak ada pengaruh dan manfaatnya Bagi sebagian orang Memang merupakan tindakan yang mempusankan Namun kalau kita mau belajar dari perumpamaan Injil hari ini Kita mendapatkan penampungan Segala sesuatu yang kita lakukan Kita sadari dan kita dasari sabda Tuhan Sekecil apapun tentunya akan membuahkan sukacita Orang tua menanamkan benih kebajikan Mungkin di saat itu tidak nampak Yang kadang-kadang sepertinya percuma Tetapi suatu saat akan memetik asil Dari seorang anak yang bertumbuh dengan pribadi dewasa Yang dipenuhi dengan kebajikan-kebajikan dan keutamaan Walaupun kecil, sederhana, seolah-olah tidak berarti apa-apa yang kita lakukan Namun bila kita menekuninya dengan setia Maka buah-buah kebajikan akan dirasakan oleh banyak orang dan memberikan sukacita Di akhir permenungan ini ada pantun untuk Anda semua Ke kebun melihat tanaman terasa harum semerba Aroma bunga kenangan dan bunga kantel memberi keharuman Diletakkan di sudut ruangan Ditaruh di atas meja Tanah mengalah benih-benih kebajikan kepada anak-anak Lakukanlah pekerjaan yang sederhana dan kecil Selaras dengan sabda Tuhan Maka kita akan menuai buah kebajikan Karena ketekunan dan kesabaran kita Terima kasih Berkah dalammu Terima kasih